Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Halo semuanya Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan software Mendeley Nah apa itu Mendeley? Mendeley merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat citasi Seperti body note dan daftar pustaka secara otomatis Mendeley merupakan aplikasi manajemen referensi gratis berbasis desktop dan web yang diproduksi oleh Elsevier Tidak hanya itu saja Melalui aplikasi ini kita bisa membuat perpustakaan digital pribadi yang bisa diakses secara online Dengan kapasitas penyimpanan maksimal 2GB Sebagai database referensi, file referensi seperti buku atau artikel dari jurnal Dalam bentuk PDF bisa disimpan dan diberi keterangan yang tepat untuk membantu mempermudah pencarian Nah file-file PDF yang disimpan juga bisa dibuka, dibaca dan diberi catatan-catatan dengan sticky notes atau highlight Tulisan yang dibuat dengan Microsoft Word, OpenOffice, atau Latex bisa dihubungkan dengan software Mendeley Sehingga citasi dan daftar referensi atau bibliografi bisa disusun secara otomatis Apa saja keunggulan dari Mendeley? Keunggulannya antara lain sangat efektif untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, menemukan data penelitian, dan berkolaborasi secara online Mudah dalam membuat daftar kustaka, tidak sulit di dalam memasukkan data, dan bisa mencari informasi dengan fasilitas literatur search Baiklah, kita akan masuk kepada tahapan mendownload, menginstall, dan menggunakan Mendeley Nah di bagian pertama kita akan mendownload aplikasi Mendeley Jadi caranya kita akses ke situs www.mendeley.com Nah tampilan awal dari situsnya seperti ini Kemudian kita registrasi akun Kita klik create a free account Jadi ini untuk membuat sebuah akun Kita dapat masuk menggunakan email gmail Karena saya sudah pernah mendaftar Saya tinggal sign in Tapi untuk teman-teman yang belum mendaftar Harus membuat akun terlebih dahulu Kemudian setelah kita punya akun Kita dapat sign in Untuk membuat akun silahkan diisi form yang disediakan oleh Mendeley Nah disini saya sudah sign in Akun saya ini ya Pada saat teman-teman membuat akun yang baru Form yang diisi Seperti konsentrasi yang sedang digeluti Kemudian kita dapat mendownload aplikasi Mendeley Desktop Nah disini kalau saya klik download Mendeley Reference Manager Setelah kita berhasil sign in Kita dapat mendownload aplikasi Mendeley Disini yang tersedia untuk Windows 7, 8.1, dan 10 Kemudian bisa juga untuk Mac dan juga Linux Kalau laptop kita menggunakan Windows Maka kita klik yang download Mendeley Desktop for Windows Klik ini Nah disini kita mendownload ukurannya 54,9 MB Kecepatan mendownload tergantung dari kecepatan jaringan internet Setelah kita berhasil mendownload seperti ini Kita dapat klik ini Untuk kita install Untuk kita pasang di laptop kita Kita dapat klik run Nanti tampilannya seperti ini Kita klik yes Ikuti saja Ya kita ikuti saja nanti Karena saya sudah menginstall Saya tidak klik yes lagi Saya no Setelah kita berhasil menginstall Ini aplikasi Mendeley nya Dapat kita buka Pada saat pertama kali Membuka aplikasi Mendeley Teman-teman akan diminta untuk Memasukkan email dan password Masukkan sesuai dengan email dan password yang digunakan Pada saat kita registrasi akun di awal tadi Kemudian kita klik skip Skip lagi Dan skip sekali lagi Selanjutnya kita akan menginstall MS Word plugin Pada saat kita menginstall Jangan coba-coba membuka MS Word Caranya kita klik tools Kemudian kita klik Nah karena saya sudah menginstall MS Word plugin Di sini tulisannya Uninstall MS Word plugin Kalau kita belum menginstall Di sini tulisannya Install MS Word plugin Kita klik ini Setelah itu Setelah kita berhasil menginstall Kita buka Microsoft Word Nah setelah kita menginstall MS Word plugin Tadi kita klik Kita klik References Di Microsoft Word Di sini kita bisa lihat Sudah ada aplikasi Mendeley Ini ya Open Mendeley Artinya kita sudah berhasil Menginstall Mendeley Dan menghubungkannya dengan Microsoft Word Kita akan melakukan pengaturan Mendeley Pengaturan ini dilakukan untuk Menentukan letak Direktori file PDF yang akan Di upload Misal kita memilih Direktori D Pada folder Mendeley Maka secara otomatis File PDF yang kita upload Akan tersimpan pada folder tersebut Merubah nama file PDF yang akan Di upload Apakah mau berdasarkan judulnya Pengarang, jurnal, tahun terbit Ataukah kombinasi dari hal-hal tersebut Caranya bagaimana Caranya kita Kembali ke aplikasi Mendeley Kita klik Tools Option Kita lihat di file organizer Kita centang Organize my file Kemudian kita klik Browse Kita cari folder Mendeley kita Yang ada di directory Misalnya directory D Saya menggunakan directory D Dengan nama folder Mendeley Saya pilih ini ya Select Folder Kita centang Rename document files Dengan menggunakan tahun Dan judul Year And title Tahun dan judul Kita apply Kemudian klik Oke Kemudian cara menggunakannya Kita Download terlebih dahulu Artikel Yang ada pada jurnal Kita search terlebih dahulu Kemudian Setelah kita download Artikel Kita klik Add files Kita bisa lihat Di folder Mendeley Misalnya ini Saya ambil dari Jurnal pendidikan matematika Ini browsing Di google ya Kemudian ini artikelnya Saya klik Kita Open Nah ini sudah ada disini Akan tampil seperti ini Di sebelah kanan Di bagian detail Kita bisa lihat disini Textnya ya Di bagian tag ini Belum terisi secara otomatis Kita akan isi Sesuai dengan Subject Journal Kita lihat di menu Order Setting Ada checkbox Kita centang Kalau ini kita centang Artinya File PDF yang sudah kita upload Tidak bisa dibaca oleh orang lain Dan sebaliknya Ini kalau kita mau buat tag ya Kita bisa masukkan tag 1 Tag 2 Selanjutnya Kita akan membuat citasi secara otomatis Kita klik All document Kita pilih PDF ini ya Yang barusan kita upload Kemudian kita pilih Kita pilih Paragraf yang akan kita Kutip Kita pilih ya Misalnya Misalnya yang ini ya Kita akan pilih ini Kita block Kemudian kita klik Copy Kita paste di MS Word Setelah itu Kita klik Insert Citation Kita copy di bagian ini Judul dari Artikel yang tadi Yang kita copy Paragrafnya Kita paste disini Ini judulnya ya Kemudian OK Nah otomatis disini Muncul body note Citasinya Nama belakang penulis Bayani Koma tahunnya Kita cek di Mendeley Ini nama penulisnya adalah Alfian Bayani Jadi oleh Mendeley secara otomatis Dibalik Bayani Koma A Titik Jadi yang digunakan di citasi kita Dikutipan adalah Nama belakang Nah bagaimana caranya Kalau kita ingin membuat Daftar pustaka otomatis Dengan menggunakan Mendeley Untuk membuat daftar pustaka Secaranya mudah Akan membuat daftar pustaka Dengan menggunakan aplikasi Mendeley Kita klik references Insert bibliography Tapi secara otomatis muncul Bayani Koma Ini sudah dibalik Dengan inisial nama depannya Di belakang Ini menggunakan Apa Versi Edisi 7 American Psychological Association 7 Edition Jadi di Mendeley Yang terbaru Menggunakan edisi 7 Nah ini kita sudah buat Daftar pustaka otomatis Menggunakan Mendeley Kalau kita ingin menambahkan artikel Yang lain ya Caranya sama seperti tadi Jadi nanti secara otomatis Dapat dibuat daftar pustaka Yang sesuai dengan Kutipan yang ada di Karya tulis kita Baiklah teman-teman Sampai disini dulu Video saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Nama budaya Dan salam kebajikan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!